Halo gamers, balik lagi nih bareng aku Loloch di Dunia Games Fun Fact yang akan memberikan kalian informasi, fakta-fakta menarik seputar dunia game dan film yang pasnya seru banget. Setelah kemarin kita sudah membahas beberapa game perang di Android yang sangat seru, tentunya tak lengkap nih rasanya jika tidak melanjutkannya di part 2 kali ini. Daripada lama-lama, langsung aja kita bahas bersama-sama yuk! Yang pertama, Modern Combat 5 eSports FPS. Kamu akan berpakaian selain robot di dalam game yang satu ini. Game dengan ejender FPS ini, kamu akan mendapatkan tugas untuk melakukan perang melawan musuh. Kamu akan berhasil menyelamatkan dunia jika kamu berhasil mengalahkan musuh yang ada. Kamu juga bisa bermain sendirian ataupun bersama dengan teman-teman dalam satu game ini. Namun, tentunya kamu harus bermain secara online atau bisa bermain bersama teman. Yang kedua, Game of Thrones Beyond the Wall. Game yang satu ini membiarkan kamu bertempur sambil mempertahankan tahta kerajaan. Game perang ini juga tentunya memiliki lisensi resmi dari serial Game of Thrones. Karakter dan latar yang digunakan dalam game persis dengan apa yang ada dalam serial tersebut. Kamu juga bisa mengaduk strategi dengan pasukan yang ada untuk mempertahankan tahta kerajaan. Game ini cocok banget untuk kamu yang memang menyukai serial ini serta mencari game perang dengan latar kerajaan. Yang ketiga, World of Warship Blitz. Gunship Action War Game. Game ini memungkinkan kamu untuk bisa bekerjasama dengan dalam tim dalam pertempuran kapal tujuh lawat tujuh. Kamu bisa meningkatkan armada perang yang kamu miliki agar bisa menjadi armada yang paling kuat dan tidak pernah terkalahkan. Akan tersedia berbagai macam kapal perang dan senjata yang bisa kamu tingkatkan. Game ini sangat pas untuk kamu yang suka dengan permainan perang dengan latar pertempuran di lautan. Yang keempat, 9045 Air Force Airplane Games. Berbeda dari game yang sebelumnya, game yang satu ini merupakan game perang menggunakan pesawat tempur. Dalam game ini akan menampilkan layaknya game klasik dengan pergerakannya yang hanya vertikal. Kamu akan menjadi pemimpin squadron unit angkatan udara elit yang terlibat dalam pertempuran tim dan perang. Aksi solo. Game perang ini cocok untuk kamu yang senang bernaut salgia dengan game klasik nih gebers. Dicoba ya! Yang kelima, Defense Zone 2. Game perang satu ini mengandalkan strategi yang harus kamu susun agar bisa memenangkan permainan. Bagian kedua dari game menara pertahanan ini sangat adiktif dan menarik untuk kamu mainkan. Dengan hadirnya musuh baru, senjata, dan lebih banyak aksi dan kemungkinan taktis yang muncul dalam strategi, dia harus disesuaikan demi memenangkan setiap tingkat permainan dan menemukan kesimbangan permainan. Itulah beberapa game perang Android gratis terbaik 2022 yang tersaji pada part 2 kali ini. Nah, kalian ada rekomendasi lain gak nih? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kian dulu dunia games fun fact kali ini. Aku Lolotz pamit dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye gamers! Sub indo by broth3rmax